Intro Sahabat Kompas.com Rusia menanggapi klaim Amerika Serikat dan Ukraina yang mengatakan Moskwa gunakan senjata kimia di Ukraina pada Rabu 13 April 2022. Rusia menyebut hal tersebut merupakan kebohongan yang disebabkan oleh Amerika Serikat dan Ukraina. Rusia menegaskan bahwa mereka telah menghancurkan stok bahan kimia terakhirnya pada 2017. Sebelumnya Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku sedang menyelidiki klaim yang menyebutkan Rusia menggunakan senjata kimia di kota Mariupol. Sementara, jurubicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan hal serupa. Dirinya mengatakan Washington khawatir Rusia mungkin akan menggunakan senjata kimia di Ukraina. Namun, klaim tersebut dibantah oleh pihak Rusia. Kerutaan Rusia mengatakan kaum radikal Ukraina sedang bersiap untuk melakukan provokasi dengan menggunakan senjata kimia dan menyebut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah menyebarkan disinformasi dan kebohongan. Invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina telah berlangsung sejak 24 Februari. Namun, Rusia mengatakan tindakannya tersebut sebagai operasi militer khusus untuk tetangganya Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!